Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube share knowledge Oke, semoga tambah sukses semua Kali ini saya akan bercerita tentang Legenda Roro Jonggrang Atau sebutan lainnya Loro Jonggrang Jadi Roro Jonggrang ini sebutan bagi Kompleks Candi Prambanan ini Jadi kompleks ini disebut Kompleks Candi Prambanan Atau kompleks Candi Roro Jonggrang Karena ini legenda Berarti bukan sejarah Artinya Legenda itu cerita Rakyat yang dari mulut ke mulut Sedangkan sejarah itu kan Sudah ada bukti prasasti Nah, yang kita lihat ini Adalah kompleks Candi Roro Jonggrang Atau kompleks Candi Prambanan Jadi ceritanya Di Prambanan itu ada Kerajaan Prambanan Yang dipimpin oleh seorang raja Bernama Prabu Baka Nah, di kerajaan ini Rakyatnya hidup Makmur Berarti ini raja yang baik Nah, di tempat lain itu Ada kerajaan bernama Kerajaan Pengging Nah, kerajaan ini Dikenal dengan Sifatnya yang buruk Sifat rajanya Dan raja ini Suka berperang Memperluas kekuasaannya Berarti dia Jahat kepada Kerajaan-kerajaan lain Nah Di kerajaan ini Ada Seorang kesetria sakti Yang bernama Bandung Bondowoso Bondowoso Kayak kota kelahiran saya Kota Tapi Jawa Timur Nah Suatu hari Raja Pengging ini Ingin menaklukkan Kerajaan Perambanan Diperintahkanlah Kesetria yang sakti ini Yaitu Bandung Bondowoso ini Untuk Menghancurkan Kerajaan Perambanan Nah Bandung Bondowoso yang sakti Ternyata Berhasil Menaklukkan Kerajaan Perambanan Dan Rajanya pun Tewas Atas Keberhasilan Bandung Bondowoso ini Raja Pengging Menghadiahkan Kerajaan ini Kepada Bandung Bondowoso Untuk diurus Nah Dan ternyata Di kerajaan Perambanan itu Ada Seorang putri Cantik Yaitu Roro Jonggrang Nah Konon Roro itu Katanya Gadis Jonggrang itu Cantik Nah Disinilah Bandung Bondowoso Ini Tertarik Kepada putri Raja ini Dan ingin Menikahinya Tetapi Karena Sang putri Tahu Kalau Bandung Bondowoso itu Pembunuh Ayahnya Maka Dia Tidak Mau Dikahi Bandung Bondowoso pun Mengancam Roro Jonggrang Kalau Tidak Mau Dikahi Rakyatnya Akan Dibuat Sengsara Nah Sebagai putri Yang baik Tentu Tidak Mau Melihat Rakyatnya Sengsara Akhirnya Tapi Setelah Berfikir Akhirnya Roro Jonggrang Menemukan Ide Yaitu Meminta Bandung Bondowoso Untuk Membangun Seribu Candi Dan Dua Sumur Dalam Waktu Satu Malam Bandung Bondowoso Yang Sakti Ini Kan Punya Banyak Pasukan Mahluk Halus Pasukan Jin Akhirnya Dia Kerahkan Semua Pasukan Itu Untuk Membangun Seribu Candi Dan Dua Sumur Dalam Waktu Semalam Bekerjalah Mereka Semua Hingga Sepertiga Malam Ternyata Sudah Tinggal Dua Candi Lagi Ada Yang Bilang Tinggal Tiga Candi Lagi Yang Belum Selesai Akhirnya Rojonggrang Khawatir Wah Jangan Jangan Ini Selesai Akhirnya Dia Berusaha Mencari Ide Untuk Menggagalkan Para Pasukan Bandung Bondowoso Untuk Menyelesaikan Pembangunan Candi Akhirnya Dia Membangunkan Seluruh Wanita Kerajaannya Para Dayang Untuk Membakar Jerami Dan Membunyikan Lesung Dan Menyebarkan Wangi-wangian Agar Suasana Menjadi Tampak Seperti Sudah Pagi Agar Ayam Berkoko Dan Agar Para Jin Melihat Keadaan Sudah Mau Cerah Ternyata Berhasil Para Jin Pasukannya Bandung Bondowoso Mengira Sudah Pagi Dan Mereka Pergi Melihat Pasukannya Kabur Bandung Bondowoso Meyakinkan Pasukannya Mencoba Meyakinkan Bahwa Ini Masih Malam Dan Memanggi Mereka Agar Melanjutkan Pekerjaannya Menyelesaikan Dua Candi Lagi Tapi Ternyata Pasukannya Tidak Menghiraukan Dan Mereka Pergi Akhirnya Bandung Bondowoso Marah Dan Menyelesaikan Dua Candi Sendiri Tapi Sayangnya Belum Selesai Menyelesaikan Pembangunan Dua Candi Dan Ternyata Hari Sudah Cerah Dan Bandung Bondowoso Pun Gagal Bandung Bondowoso Marah Kepada Roro Jonggrang Akhirnya Dia Mengutuk Roro Jonggrang Menjadi Arca Menjadi Satu Candi Sehingga 999 Candi Yang sudah Dibangun Menjadi Seribu Sekarang Dengan Satu Candi Yaitu Jelmaan Dari Roro Jonggrang Yang Dikutuk Nah Jadi Sekarang Kita Mengenal Ada Candi Sewu Ada Candi Roro Jonggrang Atau Yang Biasa Disebut Dengan Candi Prambanan Karena Ada Di Lokasi Prambanan Yaitu Legenda Candi Roro Jonggrang Trang Tarjan Njee Sati Dż Dg Sati Terima kasih.